Nah inilah pentingnya suara gitu Untuk merekam suara Saya itu berani menyuruh orang Sony Udah kamu ambil aja suara Nah kalau misalnya di Di syuting-syuting Hollywood Waktu itu saya sempat ikut Beberapa film Hollywood ya Termasuk X-Men Setelah take Oke take director bilang Bungkus gitu kan Oke next gitu kan Ini mereka gak bubar Gak bubar Orang sound man akan bilang Take untuk sound gitu kan Nah kamera boleh mati Semua boom Dan lain Lain-lain boomnya ini Ini akan maju Semuanya Taruh lah misalnya aktor ini Kita Angle kamera dari Ruang tamu Ada orang masuk Juga buka pintu Terus dia melangkah masuk Ke dalam ruang tamu Sambil duduk di sofa Oke Nah Karena saat syuting Kameranya itu wide Otomatis Mikrofon tidak bisa sampai Untuk detail suara Nah ketika Gambar udah selesai Take Kesempatan orang Untuk sound Langsung ambil Oke Nah orang sound juga Harus melihat saat itu Suara apa yang dia butuhin Satu Pintu dibuka Yang kedua Apa Pintu di Gagang pintu Satu Ada suara Buka pintu Woh gitu kan Dua Langkah masuk Dari Dari Kayu Waktu itu Kayu Keinjak karpet Dan dia duduk di sofa Ada suara Duduk sofa gitu Gwuk gitu kan Gwuk gitu kan Nah Satu Dua Tiga Empat 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 Mic langsung dia pakai Oke Action Action For sound Gwuk 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 Cut Baru bisa bongkar semuanya Begitu juga dengan orang yang ngamuk gitu kan Misalnya dia banting Meja Gwuk 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 Aduh Orang soulman pinggil ambil detail Biasanya tim artistik masih punya cadangan untuk menghancurkan gelas-gelas lagi gitu loh Lo masih punya stock punya Bikin lagi deh Rapi lagi Rapi rapi Take for sound Mulai itu Mikrofonnya dekat langsung ke meja ini Action Karena kalau itu dia lakukan di studio Ini akan menjadi PR banget PR banget Karena apa? Suara yang ada di saat itu Tidak akan persis sama seperti yang akan dibikin di studio Taruhlah gelasnya juga sama Posisinya kayunya juga sama Tapi pantulan bunyian itu di ruangan ini Itu akan beda Gitu loh Itu akan beda Nah karena itu soundman-soundman untuk film-film Hollywood Mereka tuh gak mau ambil resiko gitu loh Dia minta itu Gitu loh Kalau cuman kebanyakan drama Cuman buku dibuka Itu enggak Kadang-kadang mereka juga gak setiap scene juga mereka minta itu Cukup yang mereka order-order aja Jadi di breakdown skenario Itu soundman-nya tuh order Order, 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 order Ini scene yang gue pengen take Ini take, 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 take gitu Dia punya note untuk itu Tapi kalau scene-scene yang Ya cuman melamun doang Kamera statis Ya enggak lah Gitu Nah inilah pentingnya untuk sound Kalau sound tidak penting Pasti perkembangan sound tidak sampai ke atomos Coba anda bayangkan Perkembangan games itu Video games Suaranya bisa muter-muter itu Mobil datang dari belakang Bener-bener dari belakang suaranya muncul Coba anda bayangkan suara tembakan di video games itu Aish Dahsyat ya Karena apa Kalau kita syuting Kita ambil microphone Kita syuting Zippo ini ya Ini agak dengung kan Nah Kalau di studio Itu kan ada poli-poli Walaupun mereka suka Skat-skat juga Untuk tipu Biar enggak mantul-mantul suaranya Tapi Kadang-kadang mereka Ambil materi suaranya Zippo ini Tapi nanti masuk dalam mixer Itu bisa mereka olah lagi Jadi satu suara gini aja Pakai mixer Gimana suara yang ini Suara yang ini Ketika digabungkan Kayak orkesta Makanya Orang-orang mixing itu Dia Punya pola berpikir Kayak dia main Orkesta Orkesta gitu Apa namanya Biola Biolanya ada berapa Enggak sama main itu Ada yang main di A Main di B Main di C Ada Trompet Ada cello Ada ini Ada ini Ada ini Nah Bikinnya Sang 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 Ya kayak Kayak Mas Andi MS itulah Itu satu-satu dulu dia Di Partiturnya Saya pernah Bawancara dia Mas Andi MS Saya masih bikin Dipartitur Saya bikin di piano dulu Bunyi-bunyanya Bikin dipartitur Saya tahu ini Ini biola Karakter biola Karakter sekolah Tapi saya Belum pernah Mendengar Ketika digabungkan Nah Saat Orkesta Itulah Latihan Itulah Mereka coba Dengar Aslinya Kayak apa Ketika digabungin Nanti baru ketahuan Oh kamu Gini mainnya Atau Ini agak ini Baru 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 dikoreksi lagi Koreksi-koreksi Udah Sang Fix Gitu Karena Di orkesta Itu Tidak ada Mixing Gitu Di Partitur Itulah mixingnya Gitu Kamu mainnya lembut ya Sesuai dengan Partitur Lambat Berapa kali ketukan Berhenti Itulah mixingnya Mereka Nah Biola yang satu Nying 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 Yang satu lagi Nying Selonya Nying 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 Saya ngomong Gini kan Kita gak bisa Dengerin sama-sama Nah ketika Dimainkan sama-sama Itulah hasilnya Prosesnya tuh Sama dengan mixing Gitu Saya penggemar suara Karena itu Saya Dulu saya Sekolah di Yayasan musik Indonesia Yamaha musik Indonesia Gitu Untuk Urusan piano Jadi Saya Sudah akrab Dengan Musik Walaupun Sebenarnya Salah ambil Jurusan Piano Klasik Artinya Harus Pakai Partitur Bacanya Tau gitu Jadi anak Band aja Dulu Main gitar Tapi kan Itu masih Kecil Jadi Saya dari Kecil Udah terbiasa Dengan Musik Bunyi-bunyian Gitu Jadi Hampir semua Film yang Saya bikin Saya sangat Penting Sekali Untuk Untuk Suara Bahkan Di editing Suara Saya bisa Menggunakan 24 Track Gitu Oke Audio Nomor Satu Yang Paling Menonjol Di bawah Audio Dialog Apa Di bawah Itu Apa Yang Lebih Tipis Lagi Sampai Ke Namanya Istilahnya Back Sound Contoh Waktu itu Shooting Di pantai Sebuah Rumah Di pinggir Pantai Kalau Realitanya Kita Mau Boker Di kamar Mandi Tetap Ada Suara Ombak Mau Kita Posisinya Di kamar Tidur Ada Juga Suara Itu Di depan Rumah Belakang Rumah Lagi Manjat Pohon Kelapa Juga Kedengaran Suara Cipu Cipu Gitu Kan Suara Ombak Itu Artinya Suara Itu Tidak Akan Berhenti Sebelum Kiamat Itu Istilahnya Artinya Sepanjang Film Kalau Bercerita Mengenai Rumah Itu Tok Lokasinya Artinya Back Sound Itu Adalah Dan Itu Tipis Sekali Untuk Back Sound Waktu Film Darling Is Darling Saya Senang Karena Tempat Jahan Mengarang Lagu Dipinggil Rel Kereta Api Saya Langsung Ingat Film Jaman Dulu Entah Kenapa Film Jaman Dulu Untuk Menggambarkan Sesebuah Kampung Kumu Tempat Pelacuran Malem Deket Deket Rel Kereta Api Gak Tau Gitu Deket Deket Rel Kereta Api Ketika Saya Tahu Lokasi Itu Ampun Deket Rel Kereta Api Saya Senang Sekali Gitu Karena Saya Bisa Memakai Suara Kereta Api Melintas Itu Sebagai Emosi Gitu Dalam Film Darling Is Darling Lagi Suruh Suruh Disensor Oleh Suara Kereta Api Yang Lewat Kereta Apinya Udah Pergipun Masih Ada Bunyinya Cicu 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 Kadang Kadang Kalau Kita Lagi Marah Gitu Lagi Marah Taruh Marah Suara Kereta Melintas Gitu Sampai Suara Yang Orang Marah Ini Gak Kedengaran Gitu Ketika Kereta Api Udah Lewat Baru Jelas Lagi Dia Masih Terus Ngomong Baru Jelas Ngomong Terus Orang Yang Dimarah Tadi Kamu Ngomong Apa Saat Kereta Api Lewat Jadi Gak Marah Lagi Gitu Artinya Son Itu Memang Seru Saya Suka Sekali Jadi Kadang-kadang Teman-teman Banyak Juga Yang Aroh Kan Ah Son Gak Penting Apalah Segala Macam Saya Enggak Saya Enggak Semuanya Penting Yata Okey Oke?